hai 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 Gep hai 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 Xkm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama plasma elektronik gimana kabarnya teman-teman oke pada kesempatan hari ini kita kedatangan tvlc dengan kendala layar rusak dan kita akan ganti sebuah layar sub ya oke sebelum kita lanjutkan tutorialnya jangan lupa subscribe comment like and share ya oke ya nah ini tv-nya sudah saya bongkar dan kita akan menganalisa kerusakannya ya karena tv ini setelah kita ganti layar gambarnya ngeklis ya ya tv kita nyalakan dulu nah ini tv gambarnya ini ya karena sebuah antenanya agak berkurang ya kita akan pencet sebuah menu ya gambarnya seperti ini ya ya ngeklis ya gambarnya nggak terlalu jelas ya nah ini gambar-gambarnya menu dan gimana cara kita mengatasi biar tv ini sempurna ya nggak ngeklis gambarnya ya oke ikutin terus kita akan ngecek sebuah di kabel LPDS nya ya kita akan ngecek pegangannya ini tipe keadaan sudah nyala ya ini tipe keadaan sudah nyala ya ini bagian kabel LPDS nya kita akan cek tekan outputnya keluar 12 ya nah luar 12 ya Nah itu dan kita akan mencari tegangan 3 ya 3,1 nah ini tegangan 3 pol nah ini tegangannya tegangan 3,1 pol ya letaknya disini ya di pin ini ya Nah kita akan jumper pakai kawat email kita gabungkan di ground sini ya mudah-mudahan bisa sempurna tipe ini ya oke ya tipe kita matikan dulu dan kita akan ngambil sebuah kawat email untuk pencimperan ya nah kita ambil sebuah kawat emailnya udah saya siap kali nah ini ini kawat emailnya udah saya siap kali oke ya teman temanku kita akan melakukan pencimperan ini kawat emailnya ini kawat emailnya nah disini ada titiknya yang paling kiri ya kalau disini ya yang paling kiri sendiri dekatnya kawatnya yang 12 pol ya oke kawat sudah lengket ya ini kawat emailnya terlihat nggak nih ya 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 di kita akan memutus kawat emailnya yang satunya sudah saya kasih timah dan kita hantamkan di ground ya terserah ya ground manapun bisa ya di sini bisa di sini bisa pokoknya kita hantamkan di ground nah oke ya kita sudah selesai melakukan pencemeran nah itu di groundnya ya groundnya ground lari di kaki ini ya ya jangan lupa yang paling ujung dekat dagangan 12 volt outputnya ya oke kita akan mencoba TV nya apakah dia masih nge-click atau sudah berubah ya oke TV kita nyalakan nah akhirnya TV sudah berubah ya tidak nge-click lagi ya nah kita akan pencet sebuah menu nah gambar sudah bagus ya nah ini cara-caranya mengatasi gambar klis TV LG setelah pergantian panel dengan panel yang panel sub ya nah ini caranya ini apabila ini saya lepas groundnya dia akan nge-click lagi gambarnya nah dia nge-click kan nah gambarnya nge-click nah kita yang bersin lagi kita kasih order lagi nah gambar sudah berubah kan nah itu cara-caranya ya nah gambarnya sudah mantap ya oke ya tutorialnya kita akhirin sampai disini jangan lupa subscribe, like, like, share mudah-mudahan buat teman-temanku tutorial ini bermanfaat ya oke kita akhirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh